Korban mengaku dibegal temannya berinisial RP saat mengantarkannya pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan mengatakan penangkapan pelaku berawal dari laporan korban berinisial M ke Pores Labuan Batu, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat M dan RP bertemu di jalan AK Pahing sekitar pukul 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaku meminta diantarkan pulang ke rumahnya karena tidak ada yang merasa curiga korban kemudian bersedia membonceng pelaku untuk diantarkan pulang. Saat di perjalanan pelaku tiba-tiba menodongkan senjata tajam ke perut korban. Dia meminta korban menyerahkan sepeda motornya jika tidak ingin dianiaya. Karena merasa terancam korban kemudian menyerahkan sepeda motornya kepada pelaku. Korban dibantu keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Pores Labuan Batu dengan kasus tindak pidana pencurian dengan ancaman. Tim Satra Eskrim Pores Labuan Batu kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus RP di tempat persembunyiannya. Pelaku kini dijerat dengan pasal 362 KUHP pidana dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun. Pores Labuan Batu melaporkan untuk PORI TV.